Peristiwa sapi mengamuk saat akan disembelih kerap terjadi saat perayaan Idul Adha. Sapi mengamuk terjadi di berbagai daerah, termasuk sapi raksasa yang disumbang oleh Presiden Joko Widodo di Padang, Sumatera Barat. Seakan tahu akan disembelih, peristiwa sapi mengamuk terjadi saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Salah satunya, sapi seberat 1 ton 80 kilogram yang disumbangkan Presiden Joko Widodo. Sapi terbesar dari ribuan ekor hewan kurban yang disembelih di Sumatera Barat ini sempat mengamuk. Sapi kurban ini merupakan sapi yang dibeli dari peternak di Kabupaten Tanah Datar seharga 80 juta rupiah. Usai disembelih, sapi dibagikan kepada 750 penerima kupon yang merupakan warga sekitar masjid, pantai asuhan, hingga pondok pesantren di kota Padang. Ini sudah tahun ketiga di Sumatera Barat, khususnya di Mesi Teraya. Sumatera Barat mendapatkan bantuan sapi korban dari Bapak Presiden Jokowi. Dan tentu kita mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan ini, karena sapi ini beratnya 1 ton 80 kilogram, diambil dari peternak yang ada di Sumatera Barat. Ada beberapa nominasi dan inilah sapi yang terberat, yang terbesar, yang terbagus dan tersehat. Peristiwa sapi mengamuk juga terjadi di daerah lainnya seperti yang terjadi di Kalimantan Barat. Sapi kurban di Desa Rasaujaya Umum, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat, tiba-tiba mengamuk dan kabur hingga menyeberangi sungai saat akan disembelih. Sapi itu pun sempat membuat warga ketakutan. Pasalnya, sapi sempat menabrak pintu rumah warga. Sapi yang akhirnya terperangkap di dasar rumah warga ini sempat kembali mengamuk saat akan digiring menuju ke masjid. Sapi tersebut akhirnya menyerah setelah warga memasang kembali tali penyikat dan dibawa kembali ke masjid untuk dikorbankan. Jadi ketika masih di dalam mobil, kemudian ingin diturunkan. Setelah diturunkan, kayaknya ada yang putus tali untuk penyucuknya itu, jadi lepas lah kayaknya. Dalam proses penyembelihan hewan kurban harus disertai dengan doa. Juga dipastikan penyembelihan sesuai dengan syarikat Islam. Tim kontributor Berita 1, Padang, Sumatera Barat dan Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!